Rizky Bilar ungkap hal yang bikin anak pertama pintar nyanyi di usia 3 tahun. Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, anak dari pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, menyedot perhatian setelah bisa bernyanyi di usia 3 tahun dan bahkan sudah punya single. Ayahnya ditanya bagaimana cara mendidik sang buah hati. Rizky Bilar lalu mengungkapkan hal yang bikin Abang El, sapaan akrab anaknya, sudah pintar bernyanyi. Selain bakat dari istrinya yang menurun, bintang film Asyapman itu juga membeberkan sudah memberi asupan musik klasik. Sejak putranya masih dalam kandungan, banyak yang nggak tahu saat di kandungan secara nggak langsung banyak. Saya kasih mendengarkan yang memang benar-benar terjadi sama anak saya. Misalnya dia mengerti nada, pintar nyanyi, dan jati pelindung ibunya. Karena sejak kandungan sudah dibisikin hal-hal baik, sudah dikasih kalimat-kalimat positif, sudah diperdengarkan lantunan ayat suci, bahkan musik klasik kayak Mozart, Beethoven. Ujarnya saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis 29 Agustus tahun 2024. Karena katanya kalau anak dalam kandungan diperdengarkan musik klasik. Lantunan ayat suci, biasanya anak itu cerdas. Lanjutnya, Rizky Bilar tak menampik sempat terkejut Abangel begitu paham nada. Dari situ, ia menciptakan satu lagu berjudul Ayo Bergembira. Entah gimana nggak tahu ya yang ini ngerti nada, notasi, ketukan. Ketika dia nyanyi, dia tuh benar-benar tahu tampo, tahu nada. Tuturnya, kita nggak pernah masa. Dia memang suka nyanyi karena lihat orang tuanya. Kebetulan kita punya wadah jeti ya kita akomodirlah. Katanya, Masya Allah pasti senang. Bangga punya anak yang cerdas. Terus mengerti apa yang dikasih tahu orang tuanya. Dia sudah bisa mengulang kembali omongan orang tuanya. Dan terus dia jawab sendiri. Pungkasnya, kata Rizky Bilar soal didenda 1,2 rupiah juta karena anak koret spray hotel. Artis Rizky Bilar beberapa waktu lalu memberi kabar telah didenda. 1,2 juta rupiah gegara spray hotel dicoret anaknya di Instagram. Ia kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Suami Lesti Kejora itu mengatakan ketika itu dirinya memang sedang menginap. Ia tak tahu ternyata Muhammad Levian Al-Fatih Bilar mencoret-korat spray hotel. Lalu selepas check out, Bilar mengaku dihubungi timnya terkait aduan pihak tempat menginapnya. Ia menyebut putranya memang punya jiwa seni yang tinggi. Ya lucu saja dia. JT memang lagi fesedia mengeksplor. Dia dan memang jiwa seninya cukup kuat gitu mengalir dalam darahnya. Ujarnya saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, kemarin. Bintang film Asyap Manitu mengaku saat diminta bayar denda. Dirinya sontak merespons tertawa. Sebab? Ia JT membayangkan momen Muhammad. Levian Al-Fatih Bilar mencoret-korat spray hotel. JT ketika kita dapat informasi dari tim kita saat itu, reaksi saya saat itu ketawa-ketawa saja, karena ngebayangin pas dia lagi nyoret-nyoret dengan muka tengilnya gitu. Tuturnya, Rizky Bilar tak menampik anaknya sedang fase suka berkarya. Muhammad Levian Al-Fatih Bilar di tahun ini berusia tiga tahun. Jati dia di rumah pun suka nyoret-nyoret, nulis. Katanya, Lesti Kejora yang berada di dekat Bilar tak ada tanggapan soal putranya. Ia cuma mendengarkan saja. Dia ngidamnya nggak mau diwawancara, pungkasnya. Sampai jumpa.